Hai hmm ternyata enak loh teman-teman nih tuh sotonya tuh ini telurnya ya sekarang kita coba mencicip bismillahirrahmanirrahim seger banget coba ayamnya enak matang nih bagi tahu mau tahu bagaimana cara membuatnya ini kita ikuti yuk aku udah siapkan bahan-bahannya kita ikuti sekarang yuk kita mulai membuat oke kasih tahu cara-caranya membuat suatu kalau praktis pakai bumbu instan bumbu seadanya enggak susah-susah enggak gampang apa enggak sulit-sulit ya tapi rasanya hmm aja oke yuk sekarang kita ke dapur yuk assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat siang sahabat Vio nah hari ini saya belum makan ya di sini hujan jadi kalau hujan ini tuh masih mending kita nyarinya masakan yang anget-angetnya nah hari ini saya mau masak ini soto ayam soto ayam oke nah jangan lihat ini ya nih soto ayam ya teman-teman tuh soto ayam pakainya bumbunya bumbu praktis pokoknya bumbunya bumbu seadanya pakainya instan aja saya enggak ulek-ulek ya karena yang begini lebih cepet nih teman-teman dan ini bahan-bahannya ya sudah saya siapkan Oke sahabat Vio ini dia bahan-bahannya bahan utama pastinya ada ayam ya ini udah saya cuci bersih dan ini ini untuk saya tumis-tumis aja ini ada daun jeruk ada lengkuas ada serai bawang merah bawang putih secukupnya aja ya dan ini juga ada tomat karena saya enggak pakai sambal itu ini jadi saya pakainya cabenya cabenya pun enggak ada lagi teman-teman ya adanya cabenya segitu jadi nanti saya potong-potong aja dan ini ada kol ini ada apa ini bihun apa soun ya bihun lah dan ini dia daun bawang pastinya saya enggak lupa dan nanti kita tambah air ya sedikit nah telurnya itu telurnya di sana masih saya apa namanya masih saya rebus dulu telurnya yuk sekarang kita mulai memasak yuk nah sekarang kita tambahkan minyak ya teman-teman kalau kalian ada yang berpikir kembak aku gelap-gelapan masaknya ya gelap-gelapan ya dikarenakan si nenekku tuh dia enggak suka kalau sayanya apa namanya kalau sayanya tuh memakai listrik lah kayak gitu terang-terang tuh dia enggak suka karena ngirit ya dan ini kita mulai menumisnya ini dulu ya teman-teman bawang merah bawang putih sama lengkuas sama serai nya oke ini ini lengkuasnya saya geprek aja ya teman-teman Kalau ada daun salam Boleh ditambah daun salamnya ya teman-teman Kita daun salamnya habis Jadi saya tidak pakai daun salam Oke Kalau saya masaknya Ini sudah harum Jadi saya kasih Apa namanya Saya kasih ayam saja Ini ayamnya masuk Seperti ini Ini Nanti baru dikasih air Terima kasih selamat menikmati masukkan minyak selamat menikmati 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 ini soto sayang ya gak ada apa namanya gak ada daun jeruknya ini sotonya nih lihat nih bisa dilihat enak ini segar banget kita cicipin ya enaknya ini kalau kalian lihat ya tuh tuh ini ya ini nih tuh lihat enak banget ya gak ada kacang kedele gak ada jeruk lemonnya ya gak apa-apa lah jeruk nipis kayak gitu gak ada yang penting kita sekarang ini enak oke oke deh nah sahabat siok sekarang saya mau makan dulu ya karena udah lapar banget nah untuk kalian yang belum subscribe subscribe ya jangan lupa di komen di like dan di subscribe oke oke deh sekarang saya mau makan dulu nanti saya mau telepon si kasir dia udah makan apa belum nanti kalau dia belum makan nanti saya kasih dia oke dadah selamat makan siang jangan lupa like, komen, dan subscribe oke terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih